Masya Allah, anak ini lebih memilih Al-Quran dibandingkan dengan gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia adalah layaknya sebuah kertas yang putih. Di dalam hadis ruwet Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda. Setiap manusia dilahirkan ibunya di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Lihatlah pada video-video berikut ini. Bagaimana anak-anak balita ini yang layaknya kertas putih? Mereka dapatkan seorang pelukis atau orang tua yang brilian. Tampak dari tingkah pola balita dan anak-anak ini. Yang kita pun tentu juga menginginkan anak-anak yang demikian. Ada yang menolak gadget dan lebih memilih Al-Quran. Ada yang kecil-kecil sudah bisa jemaahan. Ada yang kecil namun sudah mengerti bagaimana dengan tawaf. Sampai ada anak yang masih sangat kecil namun sudah dekat dengan Al-Quran. Tonton video berikut sampai habis. Sobat semua akan dibuat takjub dan tersenyum dengan tingkah mereka. Namun sebelum lanjut, pastikan sobat semua sudah berlangganan channel ini secara gratis. Dengan mengklik tombol subscribe dan menyalakan ikon notifikasinya. Dengan demikian sobat semua sudah membantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Balita solat berjamaah. Di dalam video ini terlihat anak-anak lucu ini sedang melaksanakan solat bersama. Yang namanya anak-anak dengan segala kepolosannya. Lihatlah saat seorang temannya meninggalkan staf solat akibat ditegur. Dengan santai dibujuknya lagi temannya tersebut untuk melanjutkan solat dengan iming-iming mainan. Salud kecil-kecil namun sudah belajar akan pentingnya solat berjamaah. Yang kedua lebih memilih Al-Quran dibandingkan dengan gadget. Balita yang satu ini nampaknya sudah terbiasa melihat atau memegang Al-Quran. Sehingga secara otomatis otaknya sudah merekam bahwasannya Al-Quran baginya lebih menarik. Hal ini bisa jadi orang tuanya sudah sedari kecil. Mengajarkannya akan kebiasaan itu. Sehingga saat orang tuanya berikan pilihan antara Al-Quran atau gadget. Ia langsung pilih Al-Quran. Tak sedikit pun ia tertarik dengan gadget. Bahkan ia terlihat menangis saat orang tuanya memaksa tangannya untuk memilih gadget. Bagaimana menurut Sobat Popeye TV? Silahkan komen di kolom komentar. Selanjutnya anak kecil yang sudah mengerti dengan tawaf. Lihatlah balita yang satu ini. Betapa dia sudah tahu bagaimana tawaf. Dan juga berusaha melafazkan labaikallahumala baik. Tentunya orang tuanya sudah sedari segini mengajarkan hal tersebut. Masya Allah. Kemudian ada video kecil-kecil namun sudah bisa baca Al-Quran. Sekecil ini namun ia sudah bisa membaca Al-Quran. Lidahnya saja belum lurus alias cadel. Namun ia sudah hobi dalam melafazkan kalamullah tersebut. Tentunya orang tuanya sudah membaca Al-Quran. Apakah ada anak atau adik Sobat Popeye TV yang seperti ini? Silahkan komen di kolom komentar. Tempat video di atas merupakan beberapa contoh kertas putih itu berada di tangan yang benar. Sehingga sedari kecil sudah terbiasa akan dekat dengan Islam. Masya Allah. Demikianlah info singkat dari Popeye TV. Mudah-mudahan info ini bermanfaat dan menginspirasi. Wallahualam bisawab.